Bismillahirrahmanirrahim Fahadu Tasawuf Maka adalah berdasarnya Tasawuf Tasawuf ini banyak penafsiran di dalam kitab Yadul Akhtiyah itu disebutkan sampai lebih seribu khawruf intinya kalau Imam Al-Burzi ini menyebutkan Tasawuf itu adalah ilmu yang berhubungan dengan hati ilmu yang berhubungan dengan hati dua adalah berdasar Tasawuf itu ilmu yang berhubungan Yuravud bisa diketahui ini dengan ilmu tersebut, sebab ilmu tersebut akhwalul aksi, keadaan-keadaannya hati jadi dengan ilmu Tasawuf ini, keadaan-keadaannya hati ini akan tahu seseorang akan bisa ditetahui mahu dirah terpujinya hati warma dunia dan terselanya hati terpujinya hati seperti Tawalku bagaimana Tawalku seperti Derma bagaimana Derma yang dikatakan dalam hadis-hadis itu seperti pemaah seperti suhud seperti pemaah seperti sahabat seperti cinta kepada Allah cinta kepada Rasulnya dan sifat-sifat hati yang terpuksi ini bisa diketahui dengan ilmu Tasawuf kalau ini bikin itu mengetahui sifatnya yang luar yang doher ini ibadah ini ibadah yang benar bagaimana secara jodoh yang batal bagaimana yang dimatruhkan bagaimana secara perbuatan perbuatan lahir ini muamalan yang benar bagaimana masalah yang benar bagaimana tapi kalau masalah-masalah Tawalku masalah-masalah hati ini hati yang tercelang hati yang terpuksi ini bisa diketahui dengan ilmu Tasawuf tercelang hati seperti bafi seperti cinta dunia seperti lelai seperti banca nanan seperti sombong seperti khasab seperti sum'ah dari dengan orang atau dimuliakan orang termasuk fit'ah ini bisa diketahui dengan ilmi Tasawuf selagi seseorang tidak memaini tidak memalajari ilmi Tasawuf selamanya dia tidak akan tahu bagaimana hati yang benar hati yang tidak benar perasaannya itu amal terus benar terus tak taunya kebalikannya itu bisa diketahui terpujinya hati terselang hati itu dengan ilmu Tasawuf bagaif hati dia kemudian ilmi Tasawuf itu pada Tasawuf itu adalah juga selain mengetahui akhwal qawbi awal nafs terselang hati terpujinya hati juga ilmu Tasawuf itu memberi solusi bagaimana cara mengusikkan hati minah matuni dari sifat yang terselang minah dari hati tersebut jadi ada ta'rifnya ada cara-caranya watah li tuha dan menghiasi hati milik Tasawuf dengan sifat-sifat dengan terpujinya hati ini sudah yang Tasawuf itu tidak hanya cara-cara mencucikan hati dari yang terselang tapi juga menghiasi hati tersebut dengan sifat-sifat yang dipuji maka dalam kehidupan Nabi Nabi itu dipuji oleh Allah SWT dalam akhlaknya Tassawuf akhlak itu akhlak itu Tassawuf akhlak ini lahirnya dari hati selagi seorang itu tidak memahami tentang akhwam nafas keadaan-keadaan hati maka dia tidak akan tahu bagaimana akhlak yang benar menurut Tassawuf juga yang Tassawuf itu mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengusuri dan berjalan untuk sampai kepada Allah untuk mengenal Allah jadi mengetahui sifat-sifat baiknya hati terselang hati cara-cara untuk mengususikannya hati dari sifat-sifat yang terjelang menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji dan cara mengusuri dan berjalan untuk menuju sampai kepada Allah dengan ilmu Tassawuf selalu bergantung selalu lari hati ini berharap hanya kepada Allah hanya dengan mengusuri jalan-jalan ilmu Tassawuf dan meletakkan ilmu Tassawuf tersebut itu perbuatan-perbuatan hati di perbuatan perbuatan hati ini adalah peletakan dalam ilmu Tassawuf hati dari segi pencucian dan pembersihan cara-cara menjahadat itu juga termasuk Tassawuf juga cara-cara menjahadat bahasa Tassawuf dan buahnya Tassawuf adalah mendidik hati membersihkan hati buahnya Tassawuf hatinya akan terdidik hatinya akan bersih dengan ilmu Tassawuf diamankan maka buahnya akan membersihkan hati seseorang sehingga seorang istut akan makbul hatinya akan makbul di sisi Allah dan mengetahui alam-alam baik tukang wajatannya secara rasa dan secara perasaan dan selamat ilah beruntungan mendapatkan keberuntungan dengan berhidunya Allah dan mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya itu buahnya ilmu Tassawuf jadi hati itu bisa perdidik hati itu bisa bersih maka dengan ilmu Tassawuf kalau hati seseorang terpotong walaupun dia istighfar berkali-kali tidak akan bersih sehingga di dalam kita tahun dulu ini juga dikatakan banyak orang yang membaca istighfar tapi istighfarnya itu justru tidak membersihkan hatinya justru menggelapkan hatinya itu keifi hati supaya betul-betul bersih intinya supaya sampai tingkatan ikhlas itu dengan yang ilmu Tassawuf keadaan keadaan-keadaan yang mengagumkan ilmu Tassawuf ilmu Tassawuf ini Tassawuf karena hubungannya ilmu tersebut di ma'rifatullah dengan mengenalkan tidak ada ilmu yang lebih tinggi kecuali ilmu ma'rifat tidak ada ilmu Tassawuf yang lebih utama secara mutlak daripada ilmu secara mutlak dan adalah ilmu Tassawuf ilmu Tassawuf kepada ilmu selain Tassawuf yang ulumi dari ilmu-ilmu asrum adalah pokok dasar laha bagi ilmu-ilmu tersebut jadi semua ilmu-ilmu dasar yang tercual ilmu hadis ilmu taftir ilmu fikir wassartun dan syarat di dalam ilmu-ilmu tersebut ini Tassawuf itu menjadi dasar bagi setiap ilmu menjadi sangat dalam semua ilmu 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 karena kenapa karena tidak ada ilmu wala amal tidak ada amal ila because ditawajui kecuali dengan niat bertawajuh ilmu kepada orang beramal tujuan Tassawuf bagaimana setiap amal ini setawajuh dan amal ilmu amal ini tidak setawajuh yang Allah ini bukan semulia-mulianya sehingga yang bisa memuliakan semulia-mulianya ilmu adalah Tassawuf itu sehingga bisa menjadikan orang tetawajuh kepada Allah dan juga disini asraf ulum semulia-mulia ilmu kalau kita lihat dari sejarah ketika sebelum turunnya wahyu Nabi Nabi itu taskiyatun nufus di guahiro selama 30 hari takfatur dalam keadaan dunia rokok kepada Allah di guahiro selama 30 hari sehingga Syekh Abdul Jamroh dalam cara bukari itu menjelaskan ini adalah danil tentang amalan-amalan tasawuf dalam urusan khawah itu dari sehingga ketika Nabi sahab taskiyatun khusus baru Allah turunkan ayat-ayat demi ayat dan ayat-ayat saya tanya oke maksudnya maksudnya jalan-jalan di amalan berada bukit cintang itu kenapa kan ada tasawuf dari dari top torepo tasawuf itu jalannya itu berbeda menurut pengalaman daripada musibnya masing-masing cara mengenal musul kepada Allah sehingga ada namanya nakzabandia kolidia ada sataria ada tijanya ada sajilia ada ahmadia dan lain sebagainya intinya tasawuf tasawuf yang berbeda kita itu intinya satu maknifat Allah satu intinya satu dalam mereka berbeda berbeda itu dilihat dari pengalaman musib yang pertama kali cara mengenal Allah seperti ini saya diri misalnya cara mengenal Allah seperti ini dia dikasih amalan sehingga dengan amalan ini bisa usul kepada Allah saya naksabati cara menawah seperti ini dengan kual dengan dikirkan lafat al-adham asma al-adham sebanyak-banyaknya jika orang itu bisa usul kepada Allah seperti tijanya caranya seperti ini sasataria seperti ini ahmadiyah seperti ini bukan ahmadiyah yang di tv itu ahmadiyah ini pendiri pertama abu 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 itu caranya seperti ini jadi berbeda-beda cara cuma intinya satu usul kepada Allah makrifat kepada Allah pegangannya juga sama Quran dan hadis karena saya mengatakan dalam kami dibatasi dengan Quran dan hadis barang siapa yang dia bertentangan dengan Quran dan hadis maka kalian tidak pantas tidak boleh untuk mengikutinya jadi semua yang berbeda-beda itu jalannya berbeda-beda cuma prinsipnya sama pedomanya juga sama prinsipnya apa makrifat Allah pedoman Quran dan hadis nah kalau kita cukup satu saja gak boleh kita banyak-banyak gak boleh lebih dari satu gak boleh bagi orang-orang kecuali orang itu memang punya apa kenamanya punya bibit itu boleh mengikuti dua perikos tapi umumnya gak boleh dalam kita tarikh ini boleh itu dua terikos tapi satu yang diamalkan yang kedua itu tabarukan tabarukan kemudian seperti kita satu terus itu semuanya benar karena prinsipnya semuanya benar kodiriyah misalnya walaupun berbeda caranya cuma prinsipnya benar cablo kodir jailan itu ulama madad Ahmad bin amal pegangannya tau kete asari amat turi terus jadi intinya kita harus saling menghubung hati saling memuliakan jika kita bertemu dengan pasawuf yang sulup yang berbeda amalan yang berbeda dengan kita tadi kan kita kalau tak mengamalkan ilmu pasawuf misalnya kita istighfar musuh pahlawan nambah ada yang seperti itu itu misalnya kita memang belum memahami dan belum ada ilmu itu terus kategori kita yang amalan yang selama ini itu kategori kita diterima atau bagaimana kita belum amalan itu ya amal diterima itu makbul yang amal diterima hati itu harus bersih harus bersih pokoknya keidah batasan ini seperti yang dikatakan perdomannya seperti ini amalan saya diterima atau tidak kita punya perdoman ini bukan perdoman yang pokok tapi umumnya seperti ini dia dia mengatakan dalam hutan kuman wajah sama rata amal ini ajilan kawal dari alam wujudi kawal wujudi siapa siapa yang mendapatkan merasakan manisnya amal nikmatnya dalam amal itu adalah di dunia ini itu adalah pertanda bahwa amal dia ini makbul di sisi Allah itu standarnya semua supaya amal diterima bagaimana harus tas penyakit hati ini menyebabkan amal itu mardut contoh seorang ini amal 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 tapi sombong amakah apa amal itu diterima selagi orang sombong dalam keadaan meramat ya semardut amal khasad misalnya jadi mardut jadi amal yang diterima itu adalah amalan yang ikhlas kapan ikhlas ini akan ada pada seorang muslim ketika hatinya bersih betul betul bersih caranya bagaimana untuk bersihkan hati dengan lewat ilmu tasawufi lewat didihan gunung karena maksud saya tadi ketika ada dosa seorang yang betul belum ditobati walaupun dia istighfar tidak akan nambah bersih hati tidak bisa nambah maka syarat menutup semua ahli tasawuf itu adalah tobat kalau kita tidak ada yang mengarahkan bagaimana kita bisa tobat yang benar maka sepatat seluruh para ulama tasawuf wajib bagi setiap orang mu'min untuk mengikuti jalan-jalan tasawuf karena nisbat yang tasawuf itu adalah seperti roh pada jasad nah untuk amalan selama ini kita doa banyak doa kepada Allah bukan berarti kita dilarang istighfar tetap kita diperintahkan untuk istighfar cuman tetap ada usaha yang main jadi tidak cukup istighfar supaya sudah saya istighfar tidak cukup ini yang saya maksud tetap kita tidak istighfar orang istighfar itu tentang Allah pajib bagi setiap muslim yang melakukan dosa cuman ada usaha yang lain tidak cukup istighfar karena kalau istighfar saja tanpa usaha yang lain itu tidak bisa nambahkan seseorang bersih hatinya terus saya pernah mendengar saya kurang jelas juga apakah ini adil atau ungkapan ulama jadi dikatakan bahwasannya untuk selalu berdoa minta kepada Allah supaya mati dalam keadaan muslim itu artinya bahwasannya setiap muslim itu matikan banyak ada yang dalam keadaan muslim mati yang dalam keadaan kafir karena waktu pasca kematian itu banyak sehingga seorang itu bisa mati dalam islam ataupun tidak selang itu mati dalam keadaan islam itu sangat sulit apalagi mati bisa mengucapkan kalimat jadi pertanyaan karena rumitnya atau sakitnya sehingga seseorang itu bisa masuk muslim ataupun tidak itu pertanyaannya apakah yang harus kita perbuat yang harus kita perbanyak amalan-amalan atau apa yang harus ditinggalkan apa yang harus dikurangi apa yang harus ditinggalkan tasawuf itu kan bagian bagian daripada syariat syariat tasawuf itu syariat syariat itu apa? syariat itu antamun salah ala rasulullah seseorang alatifah alatifah alam alam alkitab al-sunah al-nasum al-istimban ini akhtam makniah wa ilmi taufid wa ilmi tasawuf jadi kita baca tanpa seseorang wajib atau tidak menurut seluruh para ulama tasawuf itu punya perdoain karena umumnya kita hati kita tidak akan bisa bersih dari khasad dari cinta dunia dari lalai dari panjang kanan-kanan dari sombong dari ria dari kucuk dari sumah dari wafil dari sifat-sifat yang buruk umumnya hati orang isa itu ada sehingga para ulama telah menghukumi perdoain telah ilmu faridu alakuli muslimin wal muslimat ini kalau menurut ulama tasawuf perdoa dalam mencari ilmu tasawuf kalau ulama fikir kalau ulama taufid tentang ilmu taufid jadi semuanya benar semuanya benar jadi hukumnya adalah perdoain karena khasad sombong juga dengan istighfar dengan banyak tula ini tidak istor sedangkan khasad sombong penyakit-penyakit itu sesuatu yang dibenci oleh Allah selagi kita ini ada sombong berarti maksiat hati dosa ini sungah saya sombong tidak pokok dosa maksiat ya maka wajib dihilangkan malai tim wajib ilabi bahwa wajib itu khaida khaida usul pikir nah belajar tasawuf hukumnya wajib karena dilihat dari sejarah bahwasannya para sahabat itu juga bertasawuf semua oh sahabat itu kok kenapa tidak bertasawuf loh kelahiran orang memahami seperti itu tasawuf itu apa tasawuf itu adalah orang yang bersih hatinya dari sifat-sifat terserah itu intinya seperti itu nanti sahabatnya semua tasawuf sufi semua sahabat itu tapi juga sufi semuanya gitu nah sufi itu dikatakan sufi dalam kita lataui filminan kadangannya abu-abu sahabat itu dikatakan sufi itu semenjak ada pada zamannya imam Ahmad bin indah pada zamannya imam Ahmad bin hamta ada kata-kata sufi itu pada zaman beliau ada pun sebelum zaman imam beliau gak banyak kata-kata sufi itu kan terus intinya itu berdoai itu untuk mengubah penyakit-penyakit ini berdoai lah kata apa itu namanya memang betul-betul berat yang makunya sebetulnya Aisyah saja beliau tidak tegar ketika Nabi Wafat di pangkuannya beliau tidak tegar melihat dasarnya kerasnya wafatnya Rasulullah ketika ini dicampur dari nyawa beliau cukup ini saja cukup ini saja ini perkataan beliau cukup ini saja yang saya lihat bagaimana kerasnya sekalatul maut itu Rasulullah Siti Aisyah sampai mengatakan seperti itu terus apa itu namanya caranya kita berdoa itu usaha usaha berdoa kata Sya'adullah Al-Haddad dalam kitab Nasau Idriah supaya kita mati dalam keadaan Islam kita diperintahkan untuk berdoa Rabbana perbanyak doa Rabbana latuzri kulubana wa'zai selatih dan al-u'hab lanam ladunka rahmah inna ka'unt Allah ini ini ijazah anjuran dari Syekhul Al-Haddad seorang wali besar seorang mujadid akhir zaman di Yamantara dalam kitab Rasul Idrinya perbanyak doa ini diantara untuk supaya kita ini mati khusus khutimah Imam Ghazali beliau mengatakan orang yang mati khusus khutimah itu dalam ayat itu ada tiga harus ada tiga pertama makrifat pertama makrifat yang kedua ada mahabba yang kedua ada mahabba yang ketiga ada insbillah nyaman terhadap Allah cinta terhadap Allah terus nyaman kepada Allah cinta kepada Allah terus dalam keadaan bersih hati nah nyaman kepada Allah itu bisa dikepatkan bagaimana dengan terus terbanyak diikir intinya hati ini harus ada cinta kepada Allah harus ada tenang nyaman terhadap Allah nyaman harus nyaman insbillah itu nyaman kalau orangnya tidak nyaman ini sangat orang mati khusus khutimah dalam kitab eh termasuk penyebab penyebabnya itu harus kita jauhi maksiat penyebab khusus khutimah yang paling besar itu diantaranya adalah maksiat makanya kita harus tahu buat harus maksiat terus bagaimana dia mati khusus khutimah tidak bisa khususus khutimah itu didapatkan ketika semua selalu menghindari maksiat dengan cara selalu bertawab kepada Allah maksiat ini menyebabkan khususus khutimah maka Sofiyana Sauri mengatakan dalam kitab bahwasanya umat akhir zaman orang-orang Islam itu ketika serpat iman mereka akan tercabut dari dirinya disebab dosa disebab dosa dosa yang dilakukan ini untuk khususus khutimah kita jaga diri kita dari namanya maksiat maksiat dohir maupun maksiat batin terus selanjutnya kita harus luruskan betul-betul akhidah kita bagaimana akhidah kita ini ahlus sunnah akhidahnya ahlus sunnah wajamah itu akhidahnya asari dan maturiti kata iman berzari beliau mengatakan dalam bagu suuh khutimah tentang suuh khutimah beliau mengatakan ada kata-kata yang terang lebihnya walaupun orang suhud walaupun orang warok walaupun orang itu tidak ada tidak akan mempengaruhi dalam dirinya ketika agarayatnya selagi akhidah fitnah ini masih ada pada kehatinannya maka kita harus betul-betul menjauhi maksiat harus betul-betul menjauhkan akhidah kita itu betul-betul akhidah asari maturidom tidak akhidah saya ini masih bercampur tidak karena akhidah ini kalau bercampur dengan fitnah walaupun kita amal jauh masih jauh khusrul khotimah itu diantara banyak doa jauhi dosa tobat luruskan hati dan luruskan akhidah kita warok juhud tapi akhidah kita masih terjangkit akhidah fitnah ini masih jauh khusrul khotimah juga fitnah itu siapa? mutadzir makhidah kodal say'an nima yukhalifu ahla sunnah wal jama'a mutadzir orang alih bitah itu katanya menajar dalam kitab tukah itu orang yang akhidahnya bertentangan dengan akhidah ahli sunnah wal jama'a itu mutadzir itu mutadzir itu mutadzir itu bukan mutadzir sering mengadiri 7 hari 40 hari orang alih bitah bukan itu bukan orang alih bitah orang alih bitah itu yang akhidah bertentangan dengan akhidah ahli sunnah wal jama'a ahli sunnah wal jama'a itu siapa? saya subayci mengatakan dalam kitab itu saat ditulis mutadzir itu ahli sunnah wal muradzir as'ariyah bermaturitir jika dikatakan dimutlakan kata-kata ahli sunnah itu yang dimaksud adalah pemahaman as'ari dan maturiti dalam segi akhidah ini setelah uruskan betul-betul akhidah kita walaupun kita ngomong begini begini loh akhidah kita seperti kemarin dalam di dalam di saya bahas orang punya keyakinan kepada sebab contoh kepada sebab saya punya keyakinan kepada sebab bahwa sebab ini hakikatnya yang bisa mendatangkan melahirkan apa jenis punya pengaruh kepada musabak ini was kafir was kafir itu dalam segi akhidah ini bahas dalam akhidah terus juga supaya kita full sunnah khatiman adalah kita jaga amatan betul-betul sunnah nabi kata imam nawawi dalam kitab nyaju zain itu beliau mengatakan tanda-tanda orang tutus nur khatiman adalah ketika masa hidupnya Allah selalu menolongnya untuk amal-amal sunnah terus kalau tanda-tanda batas umur terbaik itu kalau dulu itu sekiranya harus 30 kepatas yang lebih bagus 40 ke atas 40 ke atas itu yang paling bagus tapi seandainya kurang lebih bagus lagi lebih bagus lagi kurang 40 ke atas itu lebih bagus lebih kenapa karena ketika seorang itu umurnya 40 tahun siapa yang sudah 40 tahun yang kebaikannya yang keburukannya tidak bisa kalahkan dengan kebaikannya maka tidak siap-siap menempat neraka itu ekstrim tapi ini benar ini pengalaman rohani ulama intinya para ulama dalam kita menjelaskan umur 40 tahun matang matang jadi kalau bisa sebelum 40 tahun ini betul-betul kita dalam tasgiatu mufus ini betul-betul 44 tahun sematang orang itu sudah dewasa akalnya semperna akalnya fikirnya itu 40 tahun umur 40 tahun kata imam hijah ini ketika umur 40 tahun para nabi itu diberi wahyu termasuk rasulullah itu ada apa jadi kalau bisa lebih bagus lagi tasawuf itu umurnya sedewasa kalau bisa sebelum 40 tahun kalau tahun belum tasawuf masuk tasawuf imam buah saham saham itu mengatakan di dalam kita bahlu maul beliau mengatakan ketika kami sudah umur 40 tahun kami sudah berjanji untuk melipat alas kami untuk selalu beribadah kepada Allah kami tidak bergembira lagi terhadap dunia karena waktu 40 tahun itu sangat sebentar dengan kematian ini di dalam 80 tahun itu tidak di dalam ini ini itu terus 40 tahun itu menjulang pikiran itu ini terus Terus? Iya Terus? Iya Dulu waktu saya kuliah itu ada Memang pelajaran tasawuf Katanya kata orang tasawuf itu Kalau kita Memanggil-manggil Allah Itu tandanya kita gak yakin Bahwa Allah itu lebih dekat Kemudian Kita mempercaya bahwa Dalam surga itu Akhirnya begini Dia gak bisa Bukan seperti itu Tak bisa dibayangkan Terakhirnya begitu awalnya kita akan salah paham Jadi yang Benar apa memang gak boleh kita itu Memanggil-manggil Allah Dalam hal ini Terus Ya Ya itu bener Menurut Cia Ya Kalau Nabi Nabi matakan jika kalian terjadi Susah hati kalian Ucapkanlah Allah 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 La usriku bih isai'an Ini Nabi Menurutkan Supaya kita selalu mengucapkan Ketika ada susah Ada hati kita gelisah Untuk banyak menurutkan Allah Allah Rabbila usriku bih isai'an Ya Itu anjirin Nabi Seperti itu Tapi kalau Menurut dosen itu Bener ya menurut dia saja Jangan kita pakai Artinya Itu bertentangan Dengan pemahaman Rasulullah Itu Gak masuk Gak masuk kategori ilmu Nawa nafsu Bodohan Terus Surga 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 itu memang Terlintas dalam hati Dalam pikiran Belum terlihat Oleh mata Terdengar Tapi boleh Kalau kita membayangkan surga Maksud apa Banyak membayangkan surga Seakan-akan Saya tadi malam itu Semalam Seakan-akan saya melihat surga Boleh Yang tidak boleh itu Membayangkan Gat Allah Itu gak boleh Membayangkan Gat Allah Itu gak boleh Kenapa Kata dunia misri Setiap apa saja yang terlintas Dalam hati kamu Pikiran kamu Mengenai Allah Allah Tidak seperti itu Sehingga kita gak boleh Mengenangan Allah Itu gak boleh Berfikirlah tentang Ciptaan Allah Mengenanglah tentang Ciptaan Allah Jangan kalian Mengenangan Berfikir tentang Gat Allah Binasa kalian Kalau surga Bagaimana gak apa-apa Itu beda dari Seperti ini Ya Wah nanti Saya juga Gak apa-apa Ngayal-ngayal surga Bagus Daripada Ngayal-ngayal orang Ya Seperti ini Apa tadi Kita gak boleh Membayangkan Allah Jadi kan Kebiasaan kita itu Manusia itu Memanggil sesuatu Pasti Membayangkan Kita Memikirkan wanita Ya Terbayang wanita Itu begini Ketika Panggil Allah Berarti Allah Ini Pencipta Ya 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 Sehingga sana Itu kan Terbayang Itulah pentingnya Kita Belajar Tasawuf Diantaranya Manfaat Fadilahnya Tasawuf itu Untuk Menghilangkan Khotir Khotir dalam Hidrat kita Lintasan Lintasan Dalam pemikiran Lintasan Lintasan Dalam hati kita Itulah khotir Itu harus Dibilangkan Orang Ucapkan Allah Tidak Seperti itu Itu berarti Hati kita Pikiran kita Masih ada khotir Ada lintasan Lintasan Orang berpikir Allah Teringat Allah Seperti ini Allah seperti itu Nah ini khotir namanya Wajib dihilangkan Dalam hati kita Sebab ini berbahaya Itu namanya khotir Was-was namanya Itu Bisa dipahami Dengan ilmu Tasawuf Memang dalam Tasawuf itu Diberintahkan Untuk mengingat Jatah Allah Memang ada Tapi itu ada caranya Tidak dengan akal Tidak dengan pikiran Tidak Terus Saya pernah mendengar dalam Satu buahnya Dikatakan Bahasanya Kalau kita beramal Terus amalan kita Cacat Amalan Wajib Bisa ditambah dengan Amalan Wajib Tetapi Tidak dengan keimanan Tidak dengan keimanan Bahasanya Kalau keimanan ini Tidak boleh cacat Sempurna Tidak seperti Amal tadi Kalau keimanan yang Tidak sempurna Tidak seperti itu Sementara kita Keimanan kita Kita mengetahui Adanya surga Tetapi kita tidak Beramal sungguh-sungguh Pada surga Kita mengetahui Adanya neraka Tapi kita tidak menghindarinya Selain itu Kita juga Masih khawatir Terhadap hari esok Padahal hari esok itu Mudah Salah satu tanda Bahasanya Keimanan kita Masih Tidak sempurna Apakah keimanan yang Seperti itu Dimaafkan atau tidak Kalau selagi Belum sampai Batal Belum sampai Batal Di akhir hayat kita Dimaafkan Sekian syarat Belum batal Di akhir hayat kita Cuman Iman Iman Tidak 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 Tidak